Intro Yup Selamat siang Dan kembali lagi ke channel Rahmat Pidaw Channel yang cadas Kita akan coba Membahas kali ini tentang Saham Mungkin sudah pada tau Apa itu saham Saham itu Ini yang memang menjadi sebuah Faktor investasi Di bidang saham ini sangat menarik Sekali, kenapa? Karena banyak juga yang kaya dari saham Makanya Saya berharap teman-teman harus Memahami ketika bermain saham Apa itu saham Dan saham-saham seperti apa yang layak dibeli Karena di dunia saham ini hati-hati Banyak saham-saham yang memang Saham gorengan Artinya saham gorengan pada saat Satu hari ini naiknya tinggi Tiba-tiba jatuh dan Tidak bisa naik lagi Sehingga Uang teman-teman pun Hilang Seperti itu Hilangnya ya Otomatis kena kaptos Oke Saya akan tetap Saya akan tetap Coba untuk membangun Imed positif Teman-teman Untuk tetap Berinvestasi Saya akan Memberikan pengertian Tentang saham Saham Apa itu saham? Saham adalah Bukti yang mewakili Kepemilikan sebagian kecil Dari sebuah perusahaan Saham adalah Jenis investasi Yang memiliki Kepemilikan Di sebuah perusahaan Apa itu saham? Adalah istilah yang digunakan Untuk menggambarkan Sertifikat Kepemilikan Perusahaan Ya Otoritas jasa keuangan Menurut Otoritas jasa keuangan Saham adalah Surat bukti kepemilikan Atau bagian modal Suatu perseroan terbatas Yang dapat Diperjual belikan Baik di dalam Maupun di luar Pasal modal Yang merupakan Klaim atas penghasilan Dan aktif Pak perusahaan Memberikan hak Dipiden Atas dipiden Sesuai dengan Bagian modal Di store Sebagai yang Yang ditentukan Dalam anggaran Dasar perusahaan Kalau menurut Bursa EPEC Jakarta Mengenai pengertian Saham Saham adalah Tanda penyertaan Modal Seseorang Atau pihak Badan usaha Dalam suatu Perusahaan Atau perseroan terbatas Dengan penyertaan modal Tersebut Maka pihak tersebut Memiliki Klaim Atas pendapatan Perusahaan Klaim atas aset Perusahaan Dan berhak hari Dalam rapat Umum pemegang Saham Atau RPUS RUPS Sorry RUPS Rapat umum Pemegang Saham Nah itu ya Kalau menurut Para ahli Apa itu saham Ada dari Pak Rusdin Menurut Rusdin Saham adalah Sertifikat yang Menunjukkan Bukti pemilikan Suatu perusahaan Dan memegang saham Memiliki hak klaim Atas penghasilan Dan aktifat Perusahaan Menurut Sato Apa itu saham Saham adalah Surat berharga Yang merupakan Instrumen bukti pemilikan Dan penyerahan Individu Atau institusi Dalam suatu perusahaan Sedangkan Menurut istilah Umumnya Saham adalah Saham Merupakan Bukti penyertaan Modal Dalam suatu Kepemilikan Suatu perusahaan Nah Itu mengenai Pengertian Saham dari Beberapa ahli Mungkin itu saja Sementara Tentang pengertian saham Kita akan Lanjut lagi nanti Tentang jenis-jenis saham Tetap semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!